Intro Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya Kali ini untuk pertama kalinya Om mau coba review film berseri Yaitu dari serial TV Hannibal Yang awalnya dirilis pada tahun 2013 Serial ini memang terinspirasi Dari film layar lebar pendahulunya Yaitu Silence of the Lambs Hannibal, Red Dragon, dan Hannibal Rising Untuk di serial ini Peran sang dokter kanibal dimainkan oleh Mads Mikkelsen Juga ada Hook Densi yang menjadi Will Graham Dan Lawrence Fishburne berperan sebagai Jack Crawford Serta masih banyak lagi aktor dan aktris Yang akan menghiasi film ini Oke, secara garis besar Serial ini berfokus kepada Will Graham Yang memiliki kemampuan menganalasi ekonologis pembunuhan Berdasarkan sifat empati yang dimilikinya Padahal dia sendiri memiliki kejuah seorang psikopat yang dikuburnya dalam-dalam Lalu karena sering berada di area TKP Dia menjadi takut kalau nanti insting pembunuhnya akan meruncing Karena hal inilah Will memutuskan menjadi seorang pengajar Serta menjauh dari kehidupan sosial Namun seorang agen FBI bernama Jack Crawford Memintanya kembali ke lapangan Dikarenakan ada sebuah kasus pembunuhan berantai Yang tidak dapat terpecahkan Tapi salah satu kolega Will menentang keputusan ini Karena takut insting psikopat Will akan keluar Karena hal inilah Jack mempertemukan Will Dengan seorang psikiater bernama Dr. Hannibal Dengan tujuan agar dapat menahan insting psikopatnya Will Kenapa bisa begitu yaudah Om coba ceritain ya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Dan tonton video ini sampai habis Kita mulai di season 1 Dengan episode pertama berjudul Aperative Scene diawali dengan memperkenalkan salah satu karakter utamanya yang bernama Will Graham Dimana ia sedang memperlihatkan kemampuan analisisnya dalam memecahkan sebuah kasus pembunuhan di dalam kelasnya Setelah itu ia dihampiri seorang pria Bernama Jack Crawford Ia adalah agen khusus dalam unit ilmu perilaku di FBI Jack kesana karena memiliki minat khusus pada kemampuan analisa Will Untuk menangani kasus penculikan 8 orang mahasiswi Jack masih menyebutnya sebuah penculikan Karena sampai saat ini masih belum juga menemukan mayat mereka Lalu Will diajak ke kantor Jack Untuk melihat profil para korban Yang rata-rata memiliki kesamaan fisik Tapi berasumsi Kalau penculiknya memiliki motif spesial dalam memilih targetnya Karena walaupun telah menculik banyak gadis dengan ciri-ciri yang sama Ia berasumsi kalau sang penculik hanya menargetkan satu tipe gadis dan korban yang lain cuma sebagai pengalihan saja Kemudian mereka berdua pergi ke rumah korban penculikan terakhir yang bernama Alice Nichols Will berasumsi kalau gadis itu diculik saat di dalam rumah Kemudian dia ingin mengecek kamar sang gadis Tapi alangkah kagetnya Will Karena menemukan Alice telah mati terbujur kaku di atas kasur Orang tuanya pun bingung sebab sudah beberapa kali masuk ke sana pada hari itu Will pun mencoba menganalisa kematian Alice dengan imajinasinya Tapi terganggu oleh kehadiran seorang wanita bernama Katz Ia merupakan salah satu anggota dari divisi Jack yang alih di bidang fiber analysis atau analisis serat Kemudian juga ada Zeller pada bagian forensik Mereka pun menduga kematian Alice karena tercekik dan tulang rusuknya patah Kemudian menemukan sejumlah obat yang terbuat dari ekstrak rusa atau biasa disebut dengan antler velvet Obat ini biasa digunakan untuk pemulihan badan atau penguat sistem imun Will pun beranggapan kalau sang pembunuh ingin meminta maaf dengan cara mengembalikan kondisi badan Alice seperti semula Walaupun di saat sang psikopat memasukkan obat itu Alice sudah tidak bernyawa Scene pindah ke toilet kontor polisi di mana Jack bingung dengan pernyataan Will sebelumnya Yang bilang kalau sang pembunuh ingin meminta maaf Karena secara literatur artinya sang pembunuh merasa bersalah telah membunuh Alice Dan itu bertentangan dengan sifat alami seorang psikopat Setelah sedikit berdiskusi Jack memberanggapan kalau sang pembunuh ini dikategorikan sebagai psikopat sensitif Lalu sekilas kita melihat kalau Cats menemukan sebuah petunjuk berupa serpihan logam Kemudian pindah lagi ke Jack di mana dia sedang berbicara dengan salah satu teman Will yaitu Dr. Elena Bloom Mereka sedang berebat dikarenakan Elena tidak ingin Will bekerja di lapangan Karena takut akan kesehatan mental Will Tapi apadah ya Jack sangat membutuhkan bantuan Will agar sang psikopat dapat tertangkap Scene pindah lagi ke Will di ruang otopsi Di mana kita akan mengenal salah satu anggota forensika Jack yang bernama Jimmy Setelah melihat beberapa luka tusuk dengan imajinasinya Will menduga kalau setelah mati Badan Alice juga dikaitkan ke sebuah tanduk rusak Mereka juga heran karena ada bekas jahitan pada organ dalam hati perempuan itu Will pun beranggapan kalau tadinya sang psikopat mengambil hati tersebut untuk dimakan Tapi dijahit kembali ke dalam tubuhnya dikarenakan ternyata Alice menderita kanker hati Adegan pindah ke seorang pria yang sedang menikmati makanannya Dan untuk pertama kalinya kita akan melihat sang sosok legendaris yaitu si Hannibal Lecter Setelah itu kita akan melihat kalau Jack mengunjungi tempat kerja Hannibal Awalnya sang dokter curiga dengan kedatangan Jack ke sana Namun ia langsung tenang setelah mengetahui kalau Jack ke sana atas rekomendasi dokter Alana Ia ingin Hannibal ikut membantunya dalam menganalisa profil pembunuh dari kasus yang tengah dia selidiki Esoknya Jack mempertemukan dokter Hannibal dengan Will Tapi mereka berdua nampak tidak akur karena Will meras tidak nyaman dikala Hannibal Mencoba untuk menganalisa kejiwaannya Will pun pergi dan Jack menegur Hannibal untuk lebih santai kepada Will Ternyata salah satu tugas sang dokter Hannibal adalah menganalisa dan membantu menstabilkan kejiwaan Will Dikarenakan ia memiliki empati yang murni Dimana dia bisa berasumsi dan berfikir dari sudut pandang siapapun Ini merupakan bakat yang langka namun tidak nyaman Karena bayangkan saja jika saat bertugas Will terus-terusan menganalisa dari sudut pandang seorang psikopat Bukan tidak mungkin kalau nantinya ia akan menjadi seorang psikopat juga Scene akan pindah dimana telah ditemukan seorang gadis yang mati mengenaskan di daerah Hibing, Minnesota Mayat gadis ini ditemukan tertancap di tanduk rusak Karena hal inilah sang pembunuh dijuluki The Minnesota Strike FYI ya, Strike itu adalah salah satu jenis burung karnivora berkurang kecil namun sadis Hal ini dikarenakan cara strike berburu mangsanya Yaitu dengan menyerang bagian kepalanya terlebih dahulu Lalu menancapkan tubuh mangsanya pada dahan atau kawat berduri Kemudian pelan-pelan memakannya Berdasarkan poli TKP, Will yakin ini adalah pekerjaan psikopat lain Yang mencoba meniru sang pembunuh berantai yang telah menculik delapan gadis sebelumnya Tapi anehnya, Will merasa kalau pembunuhan dari peniru ini merupakan sebuah hadiah Karena berdasarkan analisisnya terhadap TKP di sana Ia dapat menyimpulkan kalau sampskopat yang diincarnya ini mempunyai tempat khusus untuk menjalankan aksinya Jadi dia tidak mungkin membunuh di alam terbuka seperti itu Serta punya anak perempuan dengan ciri-ciri yang sama Paru-paru korban di sana pun juga hilang Dan Will berasumsi kalau bagian tersebut diambil untuk dimakan Setelah itu, scene tiba-tiba pindah ke Hannibal Di mana ia sedang memasak dengan bahan sebuah paru-paru Di sini kita pasti akan bertanya-tanya Apakah paru-paru tersebut berasal dari korban sebelumnya? Esok paginya Hannibal datang ke rumah Will Kemudian membawakannya sarapan Hannibal berusaha untuk mengakrabkan diri agar Will bisa lebih terbuka dengan dirinya Lalu berdasarkan serpihan logam yang ditemukan oleh Cats Mereka pergi ke salah satu tempat konstruksi bangunan untuk menemukan sebuah petunjuk Di sana mereka menemukan kejanggalan Yaitu dari data salah satu pegawai di sana yang bernama Garrett Jacob Hobbes Will mencurigai orang ini karena gak ada alamat rumah di dalam surat pengunduran dirinya Dan hanya tercatat sebuah nomor telepon Berkas-berkas itu pun dibawa tapi tanpa mereka sadari Diam-diam Hannibal menelpon Jacob Kemudian berkata kalau perbuatannya telah diketahui Scene pindah di mana Will dan Hannibal sudah berada di depan rumah Jacob Tapi mereka dikejutkan dengan perbuatan gila Jacob yang membunuh istrinya di depan rumah Lalu Will mengejar ke dalam dan karena Jacob ingin membunuh anaknya juga Will pun menembak Jacob hingga mati Sayangnya sebelum tertembak Jacob sempat menyayat leher sang anak Gak lama polisi pun datang lalu sang gadis dibawa ke rumah sakit Kemudian episode ini diakhiri dengan scene di mana Will dan Hannibal duduk bersama dengan sang gadis Yang tidak sadarkan diri di kamar rumah sakitnya Lanjut ke episode 2 berjudul Emus Bush Di mana Jack dan Will serta FBI telah menemukan cabin milik Jacob Di sana mereka berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan para korban yang telah dibunuhnya Tapi Will beranggapan kalau mungkin mereka telah dimakan Kemudian di saat melihat-lihat tempat itu Ia menemukan selai rambut dan berasumsi kalau ada orang lain yang telah pergi ke sana Lalu kita akan melihat seorang wanita bernama Freddie Lounce Ia adalah seorang reporter di koran Tedler Dan saat ini sedang membuat artikel untuk website-nya Tapi anehnya saat ia mengupload foto Nampak foto tersebut seperti isi dari cabinnya Jacob Lalu pindah lagi ke Will di mana dia tengah mengajar di kelasnya Setelah selesai ia didatangi oleh Dr. Elena dan Jack Di mana karena keberhasilan Will atas kasus sebelumnya Jack meminta dia untuk menjadi anggota tetap Tapi Will ragu dan hal itu juga dipertegas oleh Dr. Elena yang khawatir akan kondisi mental Will ke depannya Tapi Jack beranggapan kalau semua akan baik-baik saja dikarenakan Will Akan terus didampingi oleh Dr. Hannibal Kemudian kita akan melihat tiga orang anak muda sedang berjalan-jalan di tengah hutan Tapi tiba-tiba mereka berhenti di sebuah taman Salah satu anak di sana mengira kalau itu adalah tanaman ganja Tapi setelah dilihat lebih teliti lagi Ternyata taman itu ditumbuhi oleh jamur yang dihiasi oleh tangan manusia Gak lama para FBI pun mulai menyisiri TKP itu Terdapat sembilan manusia terkubur di hidup tanpa diikat tangan atau kakinya Tim penyidik berasumsi kalau mereka dikubur di hidup menggunakan pupuk berkualitas tinggi Agar dekomposisi atau proses pembusukan menjadi lebih lancar Sehingga mereka semua bisa menjadi pupuk yang bagus untuk jamur di sana Untuk menjaga mereka tetap hidup Para korban juga diberikan selang untuk bernafas Serta sampskopat melakukan teknik intravenous therapy Yaitu memasukkan suatu cairan atau obat terus-menerus secara perlahan Kedalam badan mereka melalui ruto intravena yang biasanya ada di tangan Atau lebih umumnya dikenal dengan di infus Anehnya, di sana ada lounge yang diam-diam memotret Kemudian berpura-pura menjadi salah satu orang tua di sana Lalu menanyakan kehadiran Will kepada salah satu petugas Will pun mulai menganalisa dengan kemampuan imajinasinya Tapi gak lama terganggu oleh bayangan Jacob yang telah ia bunuh Setelah itu dia terkejut Karena salah satu korban di sana tiba-tiba bergerak Para tim medis pun mencoba untuk menolongnya namun sia-sia Will kembali bertemu dengan Hannibal untuk mengevaluasi kejiwaannya Dikarenakan dia masih dibayang-bayangi oleh kematian Jacob Kemudian mereka membahas sampskopat aneh ini Dimana sepertinya dia sangat mengagumi jamur Hannibal beranggapan Kalau sampskopat ini mengagumi kemampuan jamur Yang ternyata strukturnya juga mencerminkan otak manusia Gak lama Will pamit pulang Tapi ternyata di balik pintu Launch tengah merekam percakapan mereka Agar tidak curiga Ia kemudian berpura-pura menjadi pasien Hannibal Tapi tentu saja sang dotop skopat ini Mengetahui tindakan nakal sang reporter Ia pun meminta Launch untuk menghapus rekaman percakapan tadi Sin pindah ke Hannibal sedang menjemuh Jack untuk makan malam Hannibal pun berharap suatu waktu Jack akan mengajak sang istri untuk makan malam bersama Kemudian pindah lagi ke Will yang sedang menyelidiki penyebab pematian para korban Awalnya tim forensik mengira kalau mereka mati karena gagal ginjal saat dikubur hidup-hidup Tapi Will menganalisa kalau mereka semua adalah penderita diabetes Dan meninggal karena mengalami diabetic ketoacidosis Ini adalah suatu kondisi di mana jumlah insulin di dalam tubuh tidak cukup Hal ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes Karena akan mengakibatkan koma sampai meninggal Umumnya ini terjadi karena sang penderita lupa atau kurang banyak menyuntikkan insulin ke tubuhnya Jadi Will menyimpulkan kalau para korban ini telah diberikan obat yang berbeda Dan berasumsi kalau mungkin saja sang sokopat ini seorang dokter, apoteker Atau bekerja di suatu tempat pelayanan medis Kemudian Sim pindah ke seorang mamah muda cantik Yang sedang mengambil resep insulinnya di apotek Terlihat gerak-gerik sang apoteker tampak mencurigakan Sekilas ia pun menukar obat yang akan diberikan Lalu mamah muda ini pergi tanpa tahu apa-apa Dari sini bisa kita asumsikan kalau apoteker ini adalah psikopatnya Gak lama Jack dan Will datang ke tempat itu Dikarenakan banyak laporan orang hilang setelah mengambil obat dari sana Ternyata sang psikopat ini bernama Eldon Stamets Tapi sialnya saat ingin menyergap, ia sudah pergi Mereka pun menggeledah mobilnya dan benar saja Di bagasi terdapat seorang wanita yang dikubur hidup-hidup dengan pupuk Tapi untungnya masih bisa diselamatkan Tapi kesialan mereka belum selesai Karena Cats menemukan sebuah artikel mengekspos keberadaan Will di situs titlecrime.com Yang dibuat oleh Freddy Lounge Reporter ini pun diciduk di kamarnya lalu diberi peringatan oleh Jack Dikarenakan artikelnya telah membuat sama psikopat tahu kalau sedang dikerjar Lounge tahu kalau Jack tidak bisa menahannya karena sebuah artikel Tapi Jack mengancam akan menahannya dikarenakan Telah mengetahui kalau Lounge telah wara-wari di daerah TKP Sebab dulu saat berada di kabin milik Jacob Ditemukan selai rambut yang ternyata milik Lounge Jadi Jack bisa menahannya dengan dakwaan Mencemari area TKP Tapi om bingung ya Jack malah ngelepas Lounge Dan hanya memberi peringatan untuk tidak membuat artikel tentang Will Esoknya Lounge pergi dari kamarnya Dan bertemu dengan polisi yang dulu ada di hutan Polisi itu kesal karena dia diskors karena ulah Lounge Tapi tiba-tiba Eldon datang dan menembak polisi itu Ia kesana untuk bertemu sama Lounge karena telah membaca artikelnya Jack pun datang kesana untuk menyelidiki TKP Tapi anehnya Lounge terlihat baik-baik saja Kemudian bercerita kepada Jack kalau Eldon kesana untuk bertanya tentang Will Karena dia menganggap kalau Will bisa mengerti arti dari pola pembunuhannya Serta memberi tahu tentang putrinya Jacob yang saat ini terbareng di rumah sakit Lounge pun menunggu kalau Eldon ingin menguberga di situ Kemudian kita melihat kalau Eldon telah sampai ke rumah sakit Jack pun menelepon Will dan kebetulan berada di situ juga Setelah itu menyampaikan kabar buruknya Will pun langsung bergegas untuk memeriksa Lalu menemukan kalau isi kamar itu telah kosong Suster pun berkata kalau gadis itu dibawa oleh seorang pria untuk menjalani tes Akhirnya Will dapat menemukan Eldon di salah satu lorong rumah sakit Kemudian menembak lengannya hingga terjatuh Eldon berkata ia mau mengubur gadis itu Dikarenakan ingin mengubahnya kembali Menjadi di saat semua kehidupan saling terkait di dalam tanah layaknya sebuah jamur Scene pindah pada Hannibal sedang mengevaluasi kejiwaan Will Dimana ia berasumsi kalau Will saat ini sedang merasa tidak nyaman Karena di satu sisi Will senang waktu dulu membunuh Jacob Dari sini mulai terlihat kalau pelan-pelan Hannibal berusaha memanipulasi Will Agar sisi psikopatnya makin keluar Kita lanjut ke episode 3 berjudul Potach Scene diawali dimana Jacob sedang mengajari anak perempuannya berburu rusa Oh iya sebelum lupa Gadis cantik ini bernama Abigail Hobbes Saat balik ke pondok sang ayah berkata untuk menghormati hasil buruannya Jika tidak itu sama saja dengan pembunuhan Abigail mulai menguliti rusa itu Tapi tiba-tiba rusa itu berubah menjadi seorang gadis Dan hal itu membuatnya bangun dari koma Scene pindah ke rumah Will dimana paginya dia dikunjungi oleh Alana perihal bangunnya Abigail Kemudian pindah ke Port Haven Psychiatric Facility di kota Baltimore Di sana Dr. Alana pergi menemui Abigail Tujuannya untuk mendampingi gadis ini dalam trauma keluarganya Serta menjalin kedekatan agar Abigail bisa lebih terbuka dengan dirinya Ia pun memberitahu kalau kedua orang tuya telah meninggal Tapi anehnya Abigail tampak tenang menghadapi berita itu Bahkan ia sudah berencana menjual rumahnya untuk keperluan masa depan Setelah itu Dr. Alana mendiskusikan kunjungan tadi kepada Jack dan Hannibal Jack bersikeras untuk langsung Menginterogasi Abigail karena mungkin saja dia mengetahui keberadaan mayat para gadis yang masih hilang Tapi Alana menolak hal itu Karena Abigail mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi Serta kerap menyembunyikan suatu informasi demi mendapatkan informasi yang lain Jadi ya intinya Abigail ini adalah gadis yang cerdas Kita pindah ke Will sedang mengajar tentang kasus Jacob atau lebih dikenal dengan The Minnesota Shrine Serta penirunya yang telah membunuh gadis ke sembilan Yang sepertinya ingin semua orang tahu kalau ia lebih sadis, pandai, serta certi Juga menebak kalau psikopat ini tidak akan membunuh dengan cara yang sama Will pun menelusuri Dulu sebelum Jacob menyerang keluarganya Dia menerima telpon tidak dikenal yang diduga berasal dari sang peniru Lalu di saat sedang mengajar, Jack dan Hannibal pun datang Di sini kita pasti menduga kalau sang peniru itu adalah sang dokter kanibal Terlihat pula kalau Hannibal tampak puas dan tersenyum tipis akan hasil analisa Will Scene pindah ke Abigail di mana Lance tiba-tiba sudah ada di sana mencoba untuk mewawancarai Demi mendapatkan berita Tapi gak lama Will dan Hannibal datang Kemudian mengusir reporter itu Akhirnya Abigail bertemu dengan pembunuh ayahnya, yaitu Will Tapi dia terlihat menerima semua itu karena dia tahu kalau ayahnya adalah seorang psikopat membunuh berantai Mereka pun jalan-jalan ke taman Kemudian Abigail mengatakan kalau ia ingin pulang ke rumahnya Setelah itu Will mencoba untuk menganalisa kejiwaan Abigail Tapi gadis ini malah balik mencoba mengintimidasi dengan menanyakan bagaimana perasaan Will Di saat dia telah membunuh seseorang Dan terlihat pertanyaan itu sedikit mengguncang dirinya Saat Will dan Hannibal mau pulang, ternyata mereka telah ditunggu oleh Lance di luar Di mana sang reporter Lee Chick ini mencoba untuk memancing emosi Will dengan mengancam kalau dia bisa saja membuat berita yang lebih buruk dari sebelumnya Will pun terpancing dan berkata ke Lance Yang artinya bukan tindakan yang pintar untuk mencari masalah sama seorang pria yang mencari nafkah dengan cara berpikir seperti membunuh Tapi tentu saja Lance tidak takut Malah kata-kata tersebut dia jadikan artikel dan dimuat di website Tatler Kemudian dilihat oleh Jack di kantornya Setelah itu karena situasi yang mendesak Akhirnya mereka memutuskan untuk menyetujui permintaan Abigail yang ingin mengunjungi rumahnya Setelah itu kita akan melihat kalau Lance bertemu dengan seorang pria yang merupakan kakak dari korban terakhir yang bernama Nicholas Tujuannya adalah untuk memberitahu kalau Abigail telah sadar dari koma Abigail akhirnya pulang ke rumah ditemani oleh Alena, Will dan Hannibal Ia sedikit bernostalgia akan kenangan buruk yang telah terjadi di rumahnya Lalu mengetahui alasan lain kenapa ia diperbolehkan pulang Adalah untuk mencari petunjuk tentang pembunuh peniru ayahnya Serta keberadaan mayat gadis yang telah hilang Gak lama datang sahabatnya yang bernama Marissa Mereka pun ngobrol di halaman rumah Tapi gak lama Nicholas muncul Kemudian memaki-maki Abigail karena menduga kalau ia juga ikut membunuh adiknya Will serta Hannibal pun menghampiri dan pria itu langsung kabur Kemudian datang ibunya Marissa yang ingin anaknya cepat pulang Mereka pun sedikit bertengkar dan terlihat kalau Hannibal tidak suka dengan sikap Marissa Lalu sesaat kita akan melihat Hannibal mencoba menyembunyikan batu bernoda darah bekas menimpuk Nicholas Demi mencari petunjuk baru, mereka semua pergi kembali ke kabin ayahnya Abigail Di sana ia berkata kalau sang ayah tidak akan menyianyiakan hasil buruannya Karena itu merupakan caranya untuk menghormati para korban Karena jika tidak, sang psikopat menganggapnya sebagai pembunuhan Seketika Abigail pun menyadari kalau ternyata selama ini Sang ayah juga memberikan daging para gadis yang dulu menjadi korbannya Abigail pun shock menyadari fakta ini Lalu gak lama ia terkena tetesan darah dari atas Setelah dicek ke lantai dua Betapa kagetnya dia ternyata itu berasal dari mayat temannya sendiri yaitu Marissa Ia telah mati dan badannya dikaitkan pada tanduk lusa mirip dengan korban yang terakhir Mereka semua menyadari kalau ini adalah perbuatan dari sang peniru Tapi sepertinya tujuan dari pembunuhan ini adalah untuk mengejek Will Serta untuk menepis kecurigaan kalau Abigail menjadi bagian dari aksi ayahnya Abigail kembali lagi ke rumah untuk mengambil barang-barang pribadinya Tapi langsung dihampiri ibunya Marissa yang marah akan kematian sang anak Waktu mau masuk ke dalam pun Tiba-tiba Launch muncul ingin mendapatkan berita tapi langsung dibawa pergi oleh petugas di sana Saat di dalam Abigail kembali mengingat perkataan sayang ayah Yang bilang tidak akan menyanyiakan hasil buruannya Seketika ia curiga dengan bantal yang dia pegang Dan benar saja setelah dirobek Ternyata isi bantal itu adalah rambut manusia Ia pun shock lalu tiba-tiba Nicholas datang Tapi sepertinya dia tidak bermaksud jahat Ia hanya ingin berbicara dan menjelaskan kalau tidak ada sanggut pautnya dengan kematian Marissa Tapi Abigail langsung kabur dan dikejar oleh pria itu Karena panik, Abigail malah menusuk Nicholas hingga mati Sesat setelah kejadian itu, Elena dan Hannibal masuk ke dalam rumah Kemudian Hannibal melihat tangan Abigail berlumuran darah Dan secara spontan, ia mengempaskan kepala Elena hingga pingsan Abigail yang melihat pun terlihat bingung Dan Hannibal hanya berkata untuk menunjukkan tentang apa yang telah terjadi Abigail menunjukkan mayat Nicholas dan ia bilang tidak sengaja membunuhnya untuk membela diri Tapi Hannibal mengatakan kalau ini akan menjadi hal yang buruk untuk dirinya Dikarenakan, Abigail curigai ikut membantu sang ayah saat dulu menjalankan aksinya Walau akan membahayakan kar dan hidupnya Hannibal memberikan Abigail dua pilihan Yaitu berkata jujur ke polisi kalau ia membunuh karena membela diri Atau menyembunyikan tubuh Nicholas Sin pindah ke Elena yang sudah sadar dan tengah diobati kepalanya Ia bingung akan apa yang terjadikan tidak mengingat apapun Berdasarkan cerita Hannibal, Jack menjelaskan kalau yang menyerangnya adalah Nicholas Karena ditemukan bercak darah pada tangan Abigail Yang ternyata sama dengan yang ditemukan di mayat Marissa Buat yang bingung jadi gini Ini baru dugaan om sih Sang pembunuh peniru ini adalah si Hannibal Dan dia mendapatkan darah Nicholas itu mungkin dari batu saat dulu ditempuk oleh Marissa Kemudian menaruh darah itu di mayat Marissa Jadi seolah-olah itu memberikan petunjuk kalau Nicholas lah pelakunya Karena Hannibal juga melaporkan setelah menyerang Elena Nicholas kabur melarikan diri Sin pindah ke Hannibal di mana dia dikunjungi oleh Abigail Ia kabur dari rumah sakit karena kerap bermimpi buruk setelah membunuh Nicholas Dia juga heran kenapa dulu gak bilang aja tentang kejadian sebenarnya Karena hal itu hanya membela diri Hannibal menjelaskan Kalaupun ia bisa beralasan seperti itu Tapi nanti akan ada pihak yang meragukan cerita Abigail Dikarenakan sejarah dari ayahnya yang gila Secara gak terduga Abigail menebak kalau dulu yang menelpon ayahnya adalah Hannibal Dan karena hal inilah telah tercipta sebuah ikatan Dimana mau gak mau Mereka berdua harus saling menjaga rahasia satu sama lain Lalu episode ketiga pun selesai Gimana filmnya? Gila ya om sih gak nyangka akan puas banget Karena jujur ini adalah pertama kalinya om nonton serial TV Hannibal Tadinya om pikir sosok Hannibal yang diperangkan oleh om Anthony Hopkins Tuh gak ada yang bisa saingin Tapi disini terbukti kalau Mads Mikkelsen Mampu membuat atmosfer yang baru Akan sosok sang dokter Hannibal yang pintar untuk manipulasi Yah ini juga baru 3 episode sih Jadi kita ngasih pemanasan dulu nontonnya Oke deh sekian dulu liat dari om Tentang serial Hannibal ini Kalau kalian masih penasaran Monggo streaming langsung aja dan bila terhibur Monggo subscribe atau komen di channel om Biar makin semangat lagi bikinnya Thank you